Dari kelebihan dan keunikan yang melekat pada diri Kaharmu Zakar, sehingga kehidupan dan sepak terjangnya, turut mewarnai tradisi lisan masyarakat Sulawesi Selatan. Lelaki pengagum peta Ponggawai, Panglima Perang Bone, dan Sultan Hasanuddin ini, lahir dari pasangan Malinrang dengan Hajah Kesah, pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 1921, di Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Dan meninggal pada hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 1965 di Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Bagaimana kisah perjuangan lelaki tangguh ini? Mari kita simak bersama. Kaharmu Zakar adalah pimpinan gerakan DITI di Sulawesi Selatan. Pejuang pemberani pada periode Perang Kemerdekaan 1945-1949, Kaharmu Zakar sempat menyandang pangkat letnan kolonel. Brigjen Andi Muhammad Yusuf pun lega. Usaha gigihnya membuahkan hasil. Terbunuhnya Kaharmu Zakar, bekas atasannya ketika bergerilya di Yogyakarta. Figur Kaharmu Zakar menjadi maskot bagi pengikutnya dan pendukung tegaknya syariat Islam. Usia 17 tahun, ayahnya mengirim ke sekolah guru Mualimin Muhammadiyah di Solo. Dari tahun 1938-1941. Di sekolah ini, Ladomeng berubah nama menjadi Abdul Kaharmu Zakar diambil dari nama gurunya Profesor Kaharmu Zakir. Profesor Kaharmu Zakir adalah penanda tangan piagam Jakarta. Kelak salah satu putrinya, dinikahi putra pertama Kaharmu Zakar, dari istri keduanya, Kori Van Stenus. Tahun 1941, Kahar kembali ke Palopo setelah mengawini gadis Solo bernama Walinah tahun 1939. Kahar datang ke Jakarta bersama teman-temannya membentuk gerakan pemuda Indonesia Sulawesi atau Gepis. Kemudian diubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi atau APIS. Bersama organisasi kebemudaan lain, Kahar menggagas di gelarnya apel besar di lapangan ikada 19 September 1945. Apel dihadiri puluhan ribuan masa, meski pasukan Jepang melakukan penjagaan ketat. Kaharmu Zakir adalah salah satu pemuda yang berani menerobos penjagaan Jepang dengan sebilah golok untuk mengantarkan Bung Karno dan Bung Hatta ke podium untuk berpidato singkat. Sejak itu, Putra Bugis Makassar ini tampil menjadi pejuang di lingkungan para elit pelopor kemerdekaan dan elit angkatan perang. Bersatu untuk tujuan yang sama, kemerdekaan bangsanya. Semangat mempertahankan kemerdekaan berkelurna di mana-mana. Di seluruh Indonesia, Laskar Pemuda dan Rakyat bermunculan. Di Makassar, muncul organisasi pemuda rakyat dengan nama Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia atau LAPRIS. Sedikitnya ada 19 LAPRIS yang ditakuti. LAPRIS juga berkomunikasi dengan kelaskaran daerah lain. Di Pulau Jawa, Kaharmu Zakar membentuk kebahagian rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS. Belakangan, terjadi perpecahan antara kelompok Makassar dengan Manado Minahasa. KRIS diketuai Bart Ratulangi. Kahar menjadi sekretaris. Posisinya membuat ia sering ke daerah membentuk cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Markas besar tentara pun memberi kepercayaan dengan pangkat letnan kolonel. Dialah menjadi putra Sulawesi Selatan yang paling tinggi pangkatnya saat itu. Belanda yang berniat memuasai kembali Republik Indonesia datang dengan memboncing sekutu. Perang tak terhindarkan. Pertempuran terjadi di mana-mana. Di Surabaya, terjadi pertempuran dahsyat 10 November. Di Susul, Bandung, Semarang, Bali, dan kota-kota lainnya. Pasukan Kahar membuktikan keberaniannya dalam perang di Ambarawa, Jawa Tengah. Terkenal dengan nama perang Palanggan Ambarawa. Keberaniannya membuat pasukan yang diculuki Krup Seberang ditakuti. Kahar mendapat predikat, singa seberang. Keberanian pasukan Kahar kembali dibuktikan saat berlangsung serangan 1 Maret 1949 untuk merebut kota Yogyakarta yang dikuasai Belanda dalam agresi militer keduanya. Kota Yogyakarta berhasil dikuasai selama 6 jam lebih. Setelah itu, pasukan Kahar dikirim bergelombang untuk memperkuat perlawanan di Sulawesi. Sukses serangan umum 1 Maret menjadi bukti pada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada. Sekaligus modal menuju ke meja perundingan dengan pemerintah Hindia Belanda melalui konferensi Meja Bundar atau KNB. Hingga akhirnya, 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan RI dengan bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dari sini mulai muncul perpecahan dan konflik sesama anak bangsa. Kepentingan pribadi dan kelompok mengiringi kebijaksanaan penataan struktur pemerintahan termasuk di kalangan militer. Di sinilah mulai muncul bibit kekecewaan. Kekecewaan juga melanda kalangan gerilyawan di Sulawesi yang mayoritas anak buah Kahar. Mereka tak secara otomatis bisa menjadi angkatan perang RIS atau APRIS. Putusan ini telah mematikan harapannya untuk menjadi tentara setelah bangsa dan negaranya berdaulat. Sementara itu, 30 Maret 1950, satu kompi pasukan bekas kemil pimpinan Andi Ajis dilantik menjadi APRIS. Andi Ajis mendapat kenaikan pangkat dari Letnan 1 ke Kapten. Pelantikan ini memancing kemarahan. Apalagi ketika 5 April 1950, Andi Ajis dan pasukannya memberontak dengan menyerang pos-pos APRIS dan menangkap beberapa pimpinan termasuk Letkol Mokoginta. Perang tak terhindarkan. Korban berjatuhan. Para gerilyawan bersatu dengan APRIS menumpas gerakan Andi Ajis. Namun kebijaksanaan pemerintah tak berubah. Gerilyawan tidak otomatis bisa bergabung menjadi tentara Republik Indonesia. Gerilyawan kecewa dan malu dalam budaya Bugis Makassar disebut Siri Pese. Mereka masuk hutan dengan persenjataan lengkap. Disinilah masalah APRIS versus gerilyawan memanas. 22 April 1950, Kahar Muzakar diutus ke Makassar menemui para pemimpin gerilyawan untuk memberi pengertian. Sebagai bekas atasan, Kahar merasakan betul kekecewaan para gerilyawan. Ia pun bertekad untuk memperjuangkan. Inilah awal perlawanan Kahar Muzakar bersama puluhan ribu bekas pejuang kemerdekaan terhadap pemerintah dan negara yang mereka perjuangkan. Keputusan Kahar Muzakar untuk masuk hutan memimpin laskar pejuang membuat perseteruan gerilyawan versus angkatan perang RIS memasuki episode perang bersenjata. Gerilyawan mendirikan markas-markas di perbukitan. Bentrokan bersenjata dengan kesatuan APRIS maupun polisi sering terjadi. Suasana keamanan pun memanas. Dukungan masyarakat Sulawesi sangat besar. Tuntutan para gerilyawan untuk menjadi anggota APRIS dinilainya sebagai keinginan yang wajar. Sejumlah ormas dan pimpinan daerah berinisiatif mencari penyelesaian damai. Begitu juga para petinggi militer di Jakarta seperti Kepala Staf Angkatan Darat meminta bantuan pimpinan di daerah untuk membantu penyelesaian pertikaian dengan jalan kekeluargaan. Sejumlah komando operasi militer dibentuk untuk mengemban misi ini. Ketegangan merda tatkala pemerintah pusat menawarkan dibentuknya Korp Cadangan Nasional atau CTN. Pelantikan pun dilakukan secara meriah pada tanggal 24 Maret 1951. Kahar Muzakar menduga CTN adalah upaya persiapan menjadi anggota resmi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun saat janji pelantikan tiba pemerintah menolak tuntutan Kahar Muzakar agar pasukannya dilantik menjadi satu brigade tersendiri dengan nama Brigade Hasanuddin. Pemerintah hanya akan melantik anggota CTN ke dalam batalion secara berkelombang. Penolakan ini menjadikan Kahar Muzakar kecewa sehingga pelantikan anggota CTN ke dalam APRI yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1951 gagal dilaksanakan. Kahar Muzakar kembali masuk ke hutan untuk mengadakan perlawanan. Meski demikian sejumlah kesatuan Laskar pengikut Kahar Muzakar berhasil ditarik ke dalam tubuh TNI seperti batalion yang ditimpin Andi Sele. Perundingan yang menemui jalan buntuk membuat Kahar mulai mencari bentuk perlawanan lain. 7 Agustus 1953 Kahar memproklamasikan penyatuan pasukannya yang sudah berubah nama menjadi Tentara Kemerdekaan Rakyat atau TKR ke dalam DI-TII di Jawa Barat dengan imamnya Sekarmaci Kartosuwirjo dan Kahar mengangkat dirinya sebagai Panglima Tentara Islam Indonesia di Sulawesi. Kahar Muzakar pun mengajak para ulama seperti Kiai Haji Marzuki Hassan dan Kiai Sulaiman yang dikenalnya ketika di Solo. Proklamasi penggabungan diri ke dalam Kubu Kartosuwirjo dijawab dengan operasi militer lebih kencar. Kedatangan pasukan-pasukan dari Pulau Jawa menambah makin intensifnya operasi militer. Pertempuran pecah di sejumlah front. Korban berjatuhan di kedua belah pihak termasuk penduduk Sipil. Meski begitu perjalanan awal DITI pimpinan Kahar Muzakar berjalan mulus karena memanasnya peta politik di Jakarta. Pada periode inilah Kahar Muzakar leluasa menanamkan ideologi Islam. Syariat Islam ditegakkan, jihad visabilillah dikumandangkan, mengobarkan semangat semangat perlawanan. Kahar menamai pengikutnya dengan sebutan Mujahidin. Menurut Khori Van Stenus, istri kesayangannya, semua perkawinan Kahar dilandasi kepentingan perjuangan. Perkawinannya pun selalu atas izin Khori, bahkan dia pula yang melamarnya. Kahar Muzakar mulai mengkritik dasar negara Pancasila, juga mencela Presiden Soekarno yang disebutnya sebagai diktator Jawa, yang berkuasa dengan gaya majapahitisme serta mengembarkan komunisme. Banyaknya gerakan perlawanan di berbagai daerah membuat Presiden Soekarno menetapkan negara dalam keadaan darurat pada bulan Maret 1957. Perubahan ini berpengaruh pada makin intensifnya operasi militer. Sejumlah komando operasi dibentuk, namun tak mampu mematahkan taktik Gerilya Kahar Muzakar. Meski demikian, operasi militer memperlemah gerakan DITII. Sedikit demi sedikit, anggota pasukan maupun rakyat pendukung berpihak ke Republik. Perpecahan paling besar adalah lepasnya Bahar Mataliu, berpecahan dipicu oleh Langkah Kahar yang bergabung dengan pasukan Pernesta. Akhirnya 12 September 1959, Bahar Mataliu bersama pasukannya dari Batalion 40.000 menyerah. Penyerahan diikuti ratusan ribu rakyat pendukungnya yang selama ini hidup di pegunungan. Tahun 1962, digelar Operasi Kilat. Operasi dipimpin langsung oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Andi Muhammad Yusuf. Tampilnya Panglima Kodam sebagai komando operasi, membuat operasi ini lebih terorganisir, sungguh berbeda dengan operasi sebelumnya. Operasi Kilat adalah bagian dari Operasi Tumpas, mengerahkan kekuatan besar dari luar Sulawesi seperti Kodam Brawijaya, Dipenogoro, Siliwangi, juga RPKAD. Jumlah pasukan mencapai 30 ribu personil. Pasukan dari Siliwangi mendarat di Pare-Pare pada bulan Oktober 1963 di bawah Komando Operasi Kolonel Solihin GP. Empat batalion didatangkan, termasuk satu batalion khusus para 330 Pujang 1 di bawah kendali Kapten Yogi Esmeni dan Mayor Himawan Sutanto. Kecurigaan pasukan organik setempat hingga akhirnya berujung upaya pembunuhan terhadap Pangdam Hasanuddin M. Yusuf oleh pasukan Andi Silek. Namun upaya itu tidak berhasil dilakukan. Pada Februari 1964 operasi pun dialihkan sementara untuk menghentikan pembelotan Andi Silek. Menghadapi operasi itu selain melakukan reorganisasi pasukan Kahar juga bekerja sama dengan pasukan Permesta dan membentuk Republik Persatuan Indonesia atau RPI. Disinilah Kahar mengumandangkan nilai federalisme yang dia sebut kemerdekaan suku-suku bangsa. Tahun 1961 pemerintah meminta Kahar Muzakar keluar dari hutan dan mengakhiri pemberontakannya. Kahar kemudian menulis surat kepada Presiden Soekarno yang dibawa langsung oleh istrinya Corrie Van Stenis. Hasil kesepakatan Bone Putih ternyata tidak utuh meski Kahar Muzakar merestui sebagian besar pengikutnya kembali ke masyarakat. Namun Kahar tetap bertahan di hutan dan meneruskan perlawanan. Sikap keras Kahar dihadapi dengan operasi besar-besaran. M. Yusuf pun menggiatkan pengejaran. Perwira ini tak segan-segan turun langsung memimpin operasi. Sejumlah pengikut penting Kahar ditangkap. Kahar dideteksi berada di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara, tepatnya di daerah Lasolo. Dalam bukunya Revolusi Ketatanegaraan Indonesia, Kahar menulis, sejak masa kecil saya tidak pernah ditundukan oleh lawan-lawan saya dalam perkelahian dan sejak dewasa saya tidak pernah menjadi pak turut pendapat seseorang di luar ajaran Islam. Semasa muda, Kahar Muzakar sempat diusir dari Kabupaten Luwu. Datuk Luwu menjatuhkan hukuman adat Ripao Pangitana atau tidak boleh berdomisili di wilayahnya karena Kahar mengkritik kerjasama kerajaan Luwu dengan penjajah Jepang. Setelah Indonesia Merdeka, rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta pada 19 September 1945 menjadi panggung pertama Kahar Muzakar dalam Penta Sejarah Sebagai salah seorang pengawal Soekarno Hatta saat itu ia menulis kenangannya dalam buku Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia Bung Karno dan Bung Hatta didesak oleh rakyat untuk berpidato sekian puluh ribu rakyat penduduk Jakarta dan barisan pemuda yang ada di lapangan Ikada pada waktu itu tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di muka auto Bung Karno untuk melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta dari kepungan bayonet tentara Jepang kecuali saya seorang diri dengan sebilah golok di tangan bermodal sekitar 800 narapidana yang dibebaskan dari Nusa Kambangan kahar membentuk Batalion Kesatuan Indonesia pada akhir 1945 Batalion pengawal Presiden Soekarno ketika memerintah Yogyakarta ini kemudian menjadi inti tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi Atas Perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman Kahar membentuk TRIPS pada 24 Maret 1946 Dalam perjalanan itu Belanda tidak luput daripada pemintaian perahu-perahu yang menyebrang itu korvet-korvet Belanda itu dan karena mereka tergelam di lautan karena bertempur ya inilah salah satu misinya Kahar ya dari Pak Dirwan Republik Indonesia yang masih berusia muda terus dibombardir Belanda pada 1947 Yogyakarta yang menjadi pusat pemerintahan RI setelah pindah dari Jakarta merupakan sasaran agresi pertama Belanda Perang kemerdekaan kemerdekaan di Jogja di Jogja Belanda 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 kembali kembali menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948 namun tentara dan Laskar Republik sempat menguasai Yogyakarta selama 6 jam dalam serangan umum 1 Maret 1949 49 inilah Kaharmuzakar berseteru dengan Soekarno pada saat penyerangan terhadap terhadap 6 jam Yogyakarta kelasnya itu gara-gara karena dia didelurui oleh Kaharmuzakar sehingga suatu seolah-olah ini membantah atas perintah saya sehingga pasukan boleh boleh ikut di dalam pertempuran tapi Kaharm tidak boleh mencampur ini tapi pada akhirnya setelah kembali ke Yogyakarta maka Kaharm menyusup lagi pasukan untuk kembali ke Sulawesi setelah Belanda menyerah jenres Sudirman yang memimpin perang Gerilya turun gunung masalah hubungan pemerintahan sipil dengan militer pusat dengan daerah serta tentara dengan Laskar menanti di depan mata di Jawa Barat Kartosu Wiryo memproklamirkan Negara Islam Indonesia NII pada 7 Agustus 1949 gerakan Darul Islam dan tentara Islam Indonesia lantas meluas ke Jawa Tengah Sulawesi Selatan Kalimantan Selatan serta Aceh pemberontakan DITI Kaharmuzakarlah yang terlama dan terluas wilayahnya Sejak pertempuran di Surabaya pada November 1945 banyak pemuda Sulawesi Selatan terjun ke kancah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda dan sekutunya mayoritas mereka adalah para gerilyawan yang tergabung dalam berbagai Laskar seperti Kaharmuzakar hanya sedikit diantara mereka yang sempat mengecap pendidikan formal militer Belanda semisal Andi Matalata Usai Perang Kemerdekaan Kaharmuzakar yang telah berpangkat Letnan Kolonel berinisiatif mereorganisasi Kelaskaran Sulawesi Selatan dengan membentuk Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan pada Agustus 1949 KGSS yang berkekuatan 10 Batalion diharapkan menjadi cikal bakal Divisi Hasanuddin dengan Kahar sebagai Komandan Salah seorang Komandan Batalion KGSS Andi Sose mengungkapkan sekitar 15.000 Gerilyawan Sulsel ingin diterima seluruhnya dalam Angkatan Berang Republik Indonesia APRI Namun Panglima Militer untuk Indonesia Timur Kolonel Kawilarang menolak aspirasi itu bahkan justru membubarkan KGSS setahun kemudian Permohonannya untuk menjadikan Divisi tidak diterima oleh pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Panglima TT7 Kawilarang tidak diterima minta berhadiah juga tidak diterima akhirnya dia putuskan buka tanda pangkat letakkan di atas meja lapor sama Kawilarang dia keluar ruangan tinggalkan pada saat itulah awal daripada kekesiwaan daripada Karum Sakar sudah bersiap-siap untuk ditangkap saya bawa lari jadi Karum Sakar itu ada di dalam perlindungan saya di Baraka Baraka itu daerah operasi saya di seluruh selatan akhirnya pada 7 Agustus 1953 Kahar menyatakan bergabung dengan gerakan DITII Kartosu Wiryo di Jawa Barat yang 4 tahun sebelumnya memproklamirkan negara Islam Indonesia waktu sudah mantap dia mempilih menjadi DITII perpisahan perpisahan dia baik-baik saya isinkan bawa satu kumpi yang memang setia kepada beliau saya ambil saya pasukan sekian kumpi dia bawa satu kumpi jalan baik-baik baru beberapa jarak dia tinggalkan anak buah sudah bertempur bertempur di Baraka itu jadi kalau dipilih bukan itu memang lucu sekali baru berpeluk-pelukan sudah berantem dengan senjata akhirnya tinggalkan Baraka sudah menuju ke Palopo Palopo Selatan Nurdin Usman Pisov Panglima Komando Basis Jihad atau Kombat Lampo Batang membantah pemerintahkan Kaharmu Zakar dipicu oleh penolakan tentara terhadap Laskar Sulso Kolonel DITII yang sempat terkena tembakan TNI di lutut kanannya ini tak melihat kekecewaan Kahar terhadap tentara sebagai motivasi bergerilya bersamanya sejak 1953 Gunung Latim Mojong di Palopo Selatan merupakan basis perlawanan Kaharmu Zakar dengan menggunakan taktik perang gerilya sekitar 30 batalion DITII merambah hingga ketiga wilayah Sulawesi Selatan Tengah dan Tenggara kita kan menutup Tenggelam sebagai gerilya ada kalanya kita satukan kekuatan ada kalanya kita satukan kekuatan untuk menghadapi operasi kalanya kita bertahan kalau kita kekuatan itu mencukupi tetapi kalau kita lihat itu percintaan kita lemah karena anak-anak tersiar itu ada ditugaskan ya mana-mana itu kita bersebun seperti Soekarno yang pernah dikawalnya kemampuan persuasi Kaharmuzakar sebagai macan podium menjadi daya tarik tersendiri cita-cita negara Islam pun membuat ribuan orang bersedia naik turun gunung selama 15 tahun pemberontakannya dia dia pintar sekali pidato luar biasa kalau pidato orang sudah pasti ikut sama dia kalau sudah sebut agama rakyat di Sulawesi Selatan pasti ikut betul-betul itu Kaharmuzakar bersatu dengan rakyat menyatu dengan rakyat kalau dia pergi jalan dari desa ke desa seluruh desa itu siapkan makanan seluruh desa itu berani mati untuk dia kalau ada operasi setelah sukses mencokok imam atau kepala negara islam indonesia sekarmaji marijan kartos suwiryo di jawa barat pada 1962 pasukan siliwangi diperintahkan menangkap Abdul Kaharmuzakar di Sulawesi Selatan panglima tertinggi itu itu mengamalatkan pada awal tahun 64 mengarah kepada Selawesi Selatan dan memerintahkan 17 Agustus 64 Kaharmuzakar harus ditangkap sudah harus tertangkap mati atau hidup bersama pasukan Kodam Hasanuddin Brawijaya dipenegoro RPKAD Marinir serta satuan-satuan TNI lainnya rajurit Siliwangi menghadapi tantangan baru alam Sulawesi yang masih perawan menjadi tempat ideal bagi gerilyawan untuk bersembunyi dan menghadang lawan TNI itu tidak akan misalkan tidak akan melepaskan tembakan kalau sebetul-betul dalam jarak yang mematikan nah ini suatu pengalaman baru yang ketika kita menghadapi TNI di Jawa itu tidak penghadangan seperti itu tidak target pertama adalah Letkol Andi Sele mantan komandan batalion KGSS dan Korem Hasanuddin yang menyelundupkan senjata kepada Kahar setelah menjual koprah ke Tawao Malaysia operasi pasukan elit Siliwangi batalion 330 Kujang 1 yang tiba dipare-pare pada 1 Maret 64 berhasil menewaskan Sele 5 bulan kemudian Apabila kita mau menyelesaikan Kahar Musakar ini dulu harus di clear sebab dari barang-barang yang diselundupkan dari luar itu kan ini mengalir ke Kahar jadi ini sebagai satu basis logistiknya daripada Kahar gitu lah dari Makassar Panglima Kodam Hasanuddin Kolonel M. Yusuf merancang operasi kilat untuk menumpas DITI Kahar Musakar bersama Letkol Solihin GP yang juga berasal dari Kodam Siliwangi jadi kita melaksanakan maps tadi kita terusnya menentukan berapa saja untuk bisa melaksanakan isolasi total terhadap lawan itu begitu terusnya daerah mana saja dia harus digiring dimana akan dihancurkan namun taktik tempur itu ternyata sulit diterapkan di Sulawesi Selatan pada saat kami datang jelas Kahar Musakar itu membang inisiatif di Sulawesi Selatan daerah-daerah makin lama makin luas yang dia kuasai begitu sampai dia leluasa bergerak sampai di ibu kota aja di Makassar eksponen eksponen dia itu leluasa aja bergerak di sana masyarakat yang tinggal masih terpencar pencar di gunung-gunung begitu yang terpencil komunikasi transportasi yang begitu berat bahkan ada daerah pada saat itu yang masih belum dipetakan terutama Sulawesi Tenggara dimana nanti karbisakar matinya disitu kan membawakan logistik mengambil yang sakit-sakit yang luka itu sebenarnya di dasar tingkat helikopter karena tidak bisa jaraknya jauh-jauh sudah sementara itu gerungan yang terlibat dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi Utara bergabung dengan Kaharmuzakar di Sulawesi Selatan pada 1957 pasukan DITII seakan disuntik darah segar berupa personil senjata maupun amunisi baru akhirnya dia dengan satu peloton turun ke Sulawesi Selatan akhirnya dia di selamukin oleh Kaharmuzakar dan dijadikan kepala staf itu orang pintar kok itu si Kaharmuzakar dengan D berungan basis utamanya adalah di daerah kegunungan itulah yang menjadi daerah pertempuran langsung di bawah komando Kempuran TNI terus mendesak basis kekuatan Kahar di sekitar Gunung Latimojong Sulawesi Selatan pos komando operasi kilat pun terpaksa pindah dari Palopo Selatan akhirnya kita tahu si Kahar ini sudah diselubuh penolong gerungan ke Solusi Tenggara pinah kita ke Solusi Tenggara kita mendirikan komando di Pakue di kecamatan Pakue di pingir pantai di Solusi Tenggara perubahan perubahan pasukan itu di dalam alam yang begitu luas dan begitu ganas tarung pacet itu disana aneh pacet itu yang kita sebut loreng ada strip putihnya dan dia tidak 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 di bawah dia mencereng ke atas jadi dia masuknya dari sini dari dada kita itu penuh dengan pacet begitu areal pertempuran antara pasukan TNI dengan DITII kemudian beralih ke sekitar Danau Tawuti hingga Sungai Laosolo di Sulawesi Tenggara taruh sekat pintar jadi kalau nanti dari sini dia akan lari ke sana sudah dipersiapkan lama di situ ada perkampungan yang dia sudah siapkan nah kita mengergap itu dari udara ya diterjunkan ternyata karmusakar sudah pergi dari situ sekitar 4 hari yang yang dan kosong yang kita terima hanya pembangunan asramanya rumah-rumah itu tempat Laosolo mengikuti sungai Laosolo itu dari desa Pasui di kaki gunung Bampa Puang Kabupaten Enrekang upaya damai dengan kaharmusakar dirintis sejak 1951 Andi Sose Komandan Resimen Tim Pertempuran RTP Guntur untuk menumpas DITI Kahar sebelum operasi kilat menemui mantan komandannya di Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan Gencatan senjata juga diusahakan untuk kedua kali di Bone Putih 10 tahun kemudian Kaharmusakar itu ada di sebelah kiri saya saya bawa mobil bawa mobil dia sekiri pengawalnya sudah ada berdiri di belakang sepanjang jalan sudah penuh itu pengawal pengawalnya kaharmusakar takut kalau dibawa lari tapi tidak dengan tenang saya bawa pertemuan di Atapang Almarhum Hertasning Kepala Staf kemudian Pak Yusuf Perunding tidak ada tidak ada kesepakatan masing-masing salam-salaman berpisah lagi tapi waktu bertemu peluk-pelukkan karena memang sama-sama di Jawa dulu dua kali saya bertemu satu kali waktu di waktu Selatan sudah sama-sama berhadapan pasukan bertemu lagi di situ dia suruh saya menyerah ada foto saya di sana pakai berat dia suruh menyaksikan tidak bisa menyerah karena Panglima Sudirman belum cabut itu perintah kepada semua priorit tidak boleh menyerah pantang mundur tidak bisa menyerah akhirnya dia pergi dalam suratnya kepada Presiden Soekarno pada 1961 sebetulnya Kahar telah menyatakan kesediaannya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi namun dua syaratnya yang sangat berat bagi Bung Karno sebagai penggagas Pancasila dan Nasakom yaitu mengganti Pancasila dengan falsafah ketuhanan serta melenyapkan komunisme di Indonesia karena upaya perdamaian selalu gagal pemerintah menggelar setidaknya 11 kali operasi militer selama 15 tahun pemberontakan Kahar Muzakar puncaknya operasi kilat yang berlangsung sejak 1964 hingga 1965 setahun memburu Kahar di medan gerilyanya yang berat betul-betul menurunkan militansi tentara sampai ke titik nadir banyak yang hilang di hutan jadi dia tuh sudah entah melari entah apa lari ke hutan sendiri dicari-cari bor mudung-mudiri ada macam-macam lah ya sampai komudan-komudan itu sudah menyatakan aduh mission impossible saya bilang sudah lah kalau kita harus hancur karena kita tidak bisa melaksanakan tugas mari kita habis-habisan satu bulan lagi akhirnya operasi kilat menunjukkan titik terang pada 2 Februari 1965 satu peleton dari batalion 330 Siliwangi berhasil mengendus jejak persembunyian ke Harbuzaka malam Idul Fitri kami sudah berita daripada pemerintah yang memimpin peleton itu ada ketemu bekas memasak makanan itu di dalam skala yang lebih gede wah ini pesti bekas Harbuzaka waktu melecek sebu begitu serbu serbu kebetulan tempat Karbuzaka itu ada di situ juga dia keluar dari pintu loncat dia loncat karena si penembak yang pakai Tomigen itu persis di sini habis Harbuzaka habis nah itu saya karena mereka juga subuh gitu ya kita sedang sholat setelah salat baru kita tahu saya terbang ke sana waduh saya turun manis manis semua manis karena gembira sudah berbulan-bulan penderitaan begitu hebat akhirnya nih mayatnya jadi saya bawa itu mayat Karbuzaka itu taruh di Pakue langsung memberi berita ke Makassar ke Pak Yusuf Pak Limah mayat Karbuzaka sudah ada di Pakue oh saya akan ke sana laca sejak leher Pak 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 Limah yang tahu Karbuzaka waktu hidup Pak Limah jadi sekarang harus diteliti apa mayat itu betul-betul Karbuzaka Kasih baterai yang gede jadi dari jauh pakai baterai waktu itu betul-betul betul-betul betul Mayat Karbuzaka posisi Karbuzaka semakin terjepit setelah rakyat sipil ikut membantu TNI dalam penumpasan DITII bahkan di Nrekang Sulawesi Selatan salah satu basis gerakan Kahar Siliwangi membentuk Laskar Masoso bersama tentara masyarakat juga bahu-membahu membetulkan jembatan dan jalan raya infrastruktur ini sengaja dirusak DITII untuk menghambat mobilitas TNI bahkan di Palopo Selatan rakyat ikut turun tangan di ujung pemberontakannya Kahar Muzakar kian kehilangan anggota DITII selain tertangkap mereka pun ada yang menyerahkan diri tak terkecuali komandan-komandan perangnya dan Menteri-Menteri Republik Persatuan Islam Indonesia sebagai Khalifah atau Kepala Negara Kahar memperloklamasikan RPII pada 14 Mei 1962 Abdullah salah seorang dari 14 putra Kahar Muzakar masih ingat pertemuan terakhirnya dengan sang ayah Anda 3 hari sebelum ditembak mati Kopral Sadeli dari Siliwangi waktu itu Kahar yang telah terkepung hanya dikawal 2 peletonnya Kepada saya khususnya dia sempat peluk dia cium terus ada kata-kata setitip mamimu jangan nakal jaga mamimu baik-baik itu sudah berpisah itu sudah sampai kita dapat pampet ya beliau tertembak di Sulawas Selawas beliau minta berpisah dan memang ada kata-kata beliau pada saat itu terakhir yang saya sempat dengar juga kepada ibu mungkin perjuangan kita ini sudah terakhir feeling beliau mungkin sudah kuat disinilah kita saatnya berpisah ibu disuruh waktu itu ke daerah Tenggara bapak bertahan di pertengahan antara Sulawesi Selatan dan Tenggara di situ Sumila Solo itu tepatnya sebagai pemimpin gerakan wanita Islam Gerwais Kori Musakar meneruskan pemberontakan DITII di dalam hutan sepeninggal suaminya Abdullah Putra Bungsunya terus bersama sang bunda hingga turun gunung setahun kemudian yang parahnya itu setelah Pak Kahar dinyatakan tertembak jadi pada saat itu betul-betul ibu Kori dengan bala pengawalnya itu luar biasa hidup mati dengan cara tarsan ya itu yang dimakan maunya kita makan ada daun-daun yang muda-muda kita lihat kita sayur karena sudah tidak ada pemimpin ya dari pengertian dari ibu Kori pada saat itu ya perjuangan tidak berarti harus fisik ya tidak harus berarti di hutan ya kan jadi ibu perintahkan kita berkemas untuk untuk keluar ke kota pada istilah bahasa itu kan ke pemerintah 15 tahun pemberontakan membuat nama Kahar Muzakar melegenda bahkan banyak orang yang percaya mendiang masih hidup bagi keluarganya makam Kahar tetap menjadi tanda tanya hingga kini salah seorang di antara mereka yang enggan disebut namanya bercerita ketika keluar dari rumah sakit milik Kodam Wirabuana Pelamonia jasadnya dibawa M. Yusuf ke taman makam pahlawan Panaikang di Makassar namun jenazahnya dimakamkan tanpa nisan saya pernah datang juga sama ibu apa yang beliau katakan yaudahlah bu Kori ibu tinggal besarkan anak itu sudah urusan negara itu sudah sebagai sejarah bagian dari sejarah negara tidak usah lagi ibu pikirkan itulah jawaban dari Al-Mahrum Pak Yusuf pada saat itu sebagai ketua BPK pada saat itu sebagai salah satu daerah basis DITII Keharmu Zakar Belopa masih menyimpan kenangan bagi penghuninya salah satu desanya Cilalang ingatan 50 tahun silam meluncur dari mulut seorang petani Sapri Pawe masih berusia 10 tahun ketika lari ke gunung bersama ribuan pengungsi pada tahun 50-an dimana daerah dirasa aman kita lari ke sana kalau disini adalah rata aman orang tenggara orang utara orang selatan orang penggunungan disini lagi datang disini kita rasa bahwa di tenggara aman tuh perhasil tidak arwas kita lari ke sana lagi seperti oh gombang pada waktu itu Pak DITI takut pada tentara kemudian takut sama DITI tujuannya maksud dua keduduannya takut karena itu selalu berperang bertemu berperang kalau terbeku hadapan jadi kita ini masyarakat biasa itulah cerita saya tarik dimana yang bisa kita selamat disitu kita berlindung kalau umpamakan DITI kita bisa selamat disitu kita lagi berlindung kalau tentara nasional kita mau selamat disitu kita berlindung konflik bersenjata antara DITI dengan TNI membuat petani bersawah seluas 5 hektare ini harus bertahan hidup di hutan semasa kecil selama 4 tahun pada waktu itu Pak satu pasang saja baju biasa itu Pak kita saya biasa itu Pak lakukan itu saya di asat api kalau malam bukan cerita ini Pak biasa saya lakukan itu kalau sorenya itu kita diburu kena hujan malamnya itu karena pada dalam hutang itu betul-betul kesulitan Pak kalau masak tangan pakaian selama mengungsi Pak W kecil sempat mengecap pendidikan walau dalam keadaan darurat itu biar pohon kayu disitulah kita belajar belajar satu hari tiga hari datang lari berita kita lari lagi tinggalkan disana disana kita itu nah ada siang guruta kita teman lari dimana sampai kita disitu kita dibuka lagi belajar disitu belajar itu saya ceritakan tanah biasa itu daun pisang kita ambil dan itu terhap itu Pak W yang kini juga bertani coklat pernah pula menyaksikan pelaksanaan hukum islam yang didasarkan pada piagam makaluwa didapat tidak berpuasa diundang kasih duduk orang disana ditembak bersina nah bersina tidak pernah makan nikah itu dipukul sampai begini tidak tahu beberapa kali itu dipukul disini tapi kalau sudah makan nikah nah dia sina itu dirajam namanya dikubuhkan sampai disini baru dilenpar batu sampai mati mencuri pertama dipotong sampai setelah begini kedua dipotong begini ketiga sampai seturunnya sampai disini dan tidak boleh dibunuh nanti kalau dipotong ini memang ajar nyami disitu silakan mati sapri pawe hanya orang biasa setiap pecah konflik bersenjata rakyat tak berdosa seperti dirinya selalu paling banyak menjadi korban terakhir terakhir saya tidak bisa bayangkan itu itu buat penderitaan penderitaan yang kami alami itu yang paling kesangkan itu biar kita tinggal malam setelah setelah dikepung TNI akhirnya berhasil mengakhiri perlawanan Kahar Musyakar tiga peluru yang meluncur dari senapan Thompson prajurit Sadeli menamatkan riwayat hidup Kahar Musyakar sekaligus mengakhiri pergerakannya yang berlangsung selama 15 tahun sebuah periode pergerakan gerilya terlama dalam catatan sejarah militer Indonesia kematian Kahar Musyakar 3 Februari 1965 bagi TNI dan pendukung Republik adalah sebuah kemenangan besar 16 Maret 1965 TNI merayakan sukses ini dengan menggelar apel kemenangan di lapangan Karobosi Makassar Menteri Panglima Angkatan Darat Men Pangat Lieutenant General Ahmad Yanni Hadir dan memimpin apel kemenangan Lieutenant Kolonel Eddie Sabara bertindak sebagai komandan ubacara Para prajurit yang berhasil menembak Kahar pun diberikan bintang jasa dan kenaikan pangkat Begitu juga para perwira Komando Operasi Kilat seperti Yogi Esmemet Sulihin GP dan Panglima Komando Operasi Kilat Brigjen Andi Muhammad Yusuf Kelak para Komandan Operasi Kilat seperti Andi Muhammad Yusuf Yogi Esmemet menjadi petinggi militer dan penentu kebijaksaan pada era Orde Baru Gerakan Islam di era Orde Baru diberi label ekstrim kanan Apel kemenangan dilanjutkan dengan pawai cerita cerita seputar kesaktiannya selama bergerilya masih tetap hidup hingga kini misteri juga tetap menghantui keluarga besar Kaharmuzakar beberapa kali pihak keluarga menemui Andi Muhammad Yusuf tak pernah bersedia memberitahu dimana Kaharmuzakar dimakamkan ada petunjuk kuat Kaharmuzakar dimakamkan tanpa nisan di taman makam pahlawan kota Makassar Kaharmuzakar tetap akan menjadi sebuah misteri namun petualangannya masih dikenang ideologinya abadi yang jelas Kaharmuzakar tak sekedar meninggalkan nama selamat menikmati